Diduga mengalami remblong, truk pengangkut semen menghantam satu unit rumah warga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Akibatnya sopir truk meninggal. Truk semen yang datang dari arah Kota Padang menuju Kota Solok diduga mengalami remblong. Truk jatuh dari ketinggian sekitar 5 meter dan menghantam dua rumah warga di Jorong Aro, Kabupaten Solok, Rabu Sore. Rumah warga rusak, berat, dan pemilik rumah mengalami luka ringan. Sementara sopir truk meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Petugas berusaha mengevakuasi badan truk. Ketaran COVID-19 tersebut mengalami remblong dan sopir membanting setir ke arah kanan dan menghantam perumahan penduduk lebih kurang dua unit rumah. Dan menyambat semua kebanyakan ketemu di truk tersebut luka berat dengan menyebabkan peringgal dunia.